Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosme atau di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatur ataupun menyetting siapa saja yang bisa stitch dengan video kita di tiktok ya oke sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya oke kita buka aplikasi tiktoknya ya teman-teman oke kemudian teman-teman klik aja di menu saya yang ada di bawah, pojok kanan, profil itu ya kemudian kita klik aja menu garis 3 nya yang ada di atas lalu kita pilih di pengaturan dan privasi selanjutnya kita pilih aja privasinya kemudian kita scroll ke bawah nah untuk di bagian keamanan kalian pilih aja yang stitch itu teman-teman ya nah untuk disini pengaturannya masih semua orang jadi untuk settingan siapa saja yang dapat melakukan stitch dengan video kita nah disini ada 3 pilihan teman-teman yang pertama ada semua orang teman dan juga hanya saya jika kalian atur semua orang maka semua orang lah dapat melakukan stitch dengan video kita kemudian kalau kalian setting teman jadi hanya pengikut yang kita ikuti saja yang kita ikuti balik yang dapat melakukan stitch dengan video kita terakhir kalau kalian setting di hanya saya maka otomatis tidak akan ada yang dapat melakukan stitch dengan video kita satu orang pun yang gak ada karena kita non aktifkan fitur ininya oke itu tadi sedikit tutorial singkat dari saya jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih